Halo semuanya kembali lagi dengan gue Rikriya Oke untuk kali ini kita bakalan lanjut lagi ya tentang pembahasan OBS dan untuk settingan buat kalian yang pengen memulai untuk live streaming jadi video kali ini gua bakalan kasih tahu caranya tengok BS nya dan juga persiapan dan bitrate serta ukuran untuk kalian yang mulai streaming pemula jadi kita bakalan langsung aja lanjut ke bobsnya pertama kita buka dulu aplikasi OBS nya nah di video kemarin itu kan kita sudah membahas cara settingan buat recording di PC kalian low budget sekarang kita bakalan membuat video tutorial untuk mulai live streaming ya di sini gua please live streaming nah disini mungkin kalau defaultnya live chat YouTube ini enggak ada ya di kalian ya karena ini custom nanti buat itu nanti gua bakal kasih tahu di video lainnya tentang custom semua menemukan yang bisa dimasukin di dalam OBS studio ini dan pertama-tama di BSS kalau kalian mau live streaming saya kosong seperti ini dan buat kalian yang pengen rapi untuk settingan live streamingnya kita bakal mulai dulu dari settingan intinya ya untuk pengaturan live streamingnya di sini ada general stream output audio video hotkey dan juga advance yang pertama kita dulu setting di stream nah untuk kalian yang pengen streaming di YouTube di sini ada pilihannya ada ada juga di tweet bisa juga di Facebook kalau kalian pengen live di Facebook ada juga di Twitter restream io dan kalau kalian pengen custom kalian bisa pilih yang custom ini dan di sini ada stream key ini nanti kalau kalian di YouTube kalian bisa masuk aja ke studio di YouTube kalian abis itu cari live streaming nanti bakal ada stream key nanti kalian copy lalu kalian paste aja di kolom ini kalian klik abis itu kalian face habis itu di output Nah untuk di streaming di video sebelumnya gua buka sama jelasin ini ada dua pilihan ya kalau kalian pakai prosesor ajang tanpa VGA kalian pilih biasa pilihan cuma x264 Nah kalau yang ini kalau kalian low low budget PC nya belum ada VGA tapi tetep pengen coba buat live streaming bisa kalau misalnya prosesor kalian tuh i5 ke atas dari minimal i5 kalau di Ryzen tuh minimal Ryzen 5 ya biar Ryzen 3 bisa tapi itu masih agak berat untuk Ryzen 3 tapi minimal jadi Ryzen 5 atau i5 buat kalian yang pengen cuma pakai prosesor doang tanpa VGA card ya Nah kalau kalian pakai prosesor doang nanti dia bakalnya hanya encoder pakai x264 lalu bitrate nya disini nah ini buat kalian pemula saya sarankan bitrate nya kalau koneksinya itu minimal 20-30 MB kalau mau bisa full HD tapi kalau kalian bisa koneksinya kalian cuma 10 MB nah itu 10 MB jadi itu nanti dibagi dua jadi buat satunya buat koneksi buat kalian bermain game online itu dan sisa itu buat live streamingnya jadi kalau kalian pengen awal-awal HD aja sudah cukup ya jadi itu sekitaran bitrate nya tuh 2500 sampai 3500 tapi kok gua saranin 2500 KBPS aja udah cukup buat kualitas HD nya itu udah bagus banget untuk tampilannya di smartphone maupun di layar PC orang yang menonton kalian dan juga untuk CPU use preset di sini ya ada sini kalau oke intervalnya nih biarin aja nol dan isinya ada pilihan ultra fast super fast faster dan sampai placebo nah gini gua jelasin sedikit jadi prosesor kalian itu kan nanti bakalan sekalian kalian sambil main game sambil kalian juga streaming itu pasti kerjanya jadi dua kali lipat nah jadi biar kalian main game yang nyaman juga live streamingnya juga tetap enak itu gua saranin pakai very fast atau super fast atau masih ngelag juga pas main gameplay kalian bisa final ke ultra fast tapi yang dikorbankan itu ya saya jelas itu dari gambar live streaming kalian nanti bakalan agak lebih ya berkubik-kubik itulah agak buram sedikit tapi kalau kalian misalnya prosesor kalian Core i7 atau sampai Core i9 nah itu bisa pakai placebo atau ya faster atau medium udah cukup banget tapi lebih sarankan gua kalian pakai VGA ya karena itu membantu banget buat kinerja kalian lagi main juga live streaming Oke dan ini settingan untuk kalian yang cuma pakai prosesor enggak pakai VGA dekat kalau yang pakai Nvidia atau AMD nah disini untuk settingan gua bakalan setahu untuk bitrate nya karena gua eh biasanya live streaming full HD jadi peternya tuh sekitaran 34500 sampai 6000 itu untuk bitrate kalian kok pengen live streaming full HD kalau kalian cuma HD awal-awal kalian bisa 2500 sampai 4000 itu rancenya buat kalian yang pengen live streaming HD di sini juga gua setengahnya nih HD ya untuk live streaming yaitu bitrate 3000 sehabis itu kayak interval tetap 0 preset nah disini ada banyak pilihan ada Max quality quality performance performance low latency kalian kalau PC nya kentang kalian bisa pakai pakai atau VGA nya kalian tuh enggak agak agak kentang ya misalnya 750 atau 1050 ti gitu kalian bisa pakai di performance kalau misalnya kalian masih cukup kuat tetap PC kalian kalian bisa pindahin ke quality jadi kalau semakin tinggi ini semakin bagus gambar kalian semakin jernih tapi kinerja di VGA kalian itu bakalan semakin berat guys dan di sini ada profile kalian pilih aja high berkali default dan di sini kalian harus centang ya biasanya ini nggak dicentang look aheadnya nih fungsinya sendiri di sini kalian bisa lihat dia itu bakal mengatur apa namanya B frame kalian jadi frame kalian tuh per detik itu berapa itu bakalan diatur otomatis sama dia di sini jadi kalian centang aja dan juga di sini ada ada pilihannya Ibi frame nah ini yang gua sebutkan kalau misalnya kalian eh PC nya atau koneksi kalian agak-agak kadang kadang-kadang apa ya kadang-kadang nyambung kadang-kadang put putus itu atau enggak stabil tuh maksimal di sini gua saranin tuh pakai empat B frame kalau kalian misalnya koneksinya agak stabil ya tapi kalau kalian stabil atau makin bagus itu bisa kalian pakai satu ataupun dua itu rekomendasi rekomendasi dari gua buat kalian yang untuk ngatur Mac B frame nya kalau kalian misalnya koneksinya agak main-main kalian bisa pindah ke tiga atau ke ataupun empat maksimal empat biar enggak terlalu ngelag ya juga di live streaming kalian dan kita bakal lanjut ke audio nah di audio sendiri ini nanti bakalan kalian bisa pilih sendiri ya desktop audio ini maksudnya dari mana dia sumber suaranya yang bakalan kalian denger atau diambil dari PC kalian misalnya di sini ada satu dari headset gua yaitu dari speaker Realtek nya dan juga nanti untuk mic nya ini mic dari headset microphone ini karena dua ya untuk headset gua sendiri dia ke Realtek nya nanti kalian pilih Realtek kalau misalnya eh audio kalian apa makanya kalian pakai mic eksternal nanti bakalan ada kok di sini microphone vilanya mungkin kalian mic eksternal itu pakai USB nanti bakal kelihatan di sini dan kita lanjut ke video nah di video nih di sini gua bakalan jelasin base canvas ini kan tergantung dari monitor kalian tapi kalau kalian misalnya punya monitornya cuma HD belum full HD kalian pengen paksakan ke HD full HD itu enggak bakalan bisa karena di kanvasnya sendiri enggak ada pilihannya dan kebetulan di layar gua ini udah full HD jadi ada dua pilihan yaitu full HD dan juga HD biasa jadi gua pilih HD aja karena tadi di with rate nya gua pengen live streaming ini cuma kualitasnya sampai HD aja mentoknya enggak sampai full HD dan juga ada output skill-nya disamakan aja biar meringankan kinerja dari VGA kalian nah ini berpengarang urut juga ya misalnya kalian pakai full HD di base canvas ini tapi kalian di outputnya tuh pakai yang HD nah itu jadinya kinerja dari VGA kalian tuh makin berat karena dia ada aus comfort base canvas yang full HD itu ke HD lagi kalau kalian jadikan satu HD sama ukurannya base canvas dan outputnya itu nggak bakalan dua kali lipat kerja dari VGA kalian dan juga disini downscale filter ini fungsinya kalau misalnya kalian itu base canvas dan outputnya itu berbeda misalnya yang tadi gua jelasin full HD base canvasnya habis itu output scale-nya itu kalian HD nah jadi downscale filter ini bakal berpengaruh ke kualitas gambarnya nanti ada Bikubik lancos area dan biliniar tapi kalau base canvas dan juga output kalian sama ini enggak bakalan pengaruh cuy buat live streaming kalian untuk gambarnya karena ini sudah sama jadi dia nggak diproses lagi oleh dan scale filternya dan untuk common FVS value nah disini ada banyak pilihan itu tergantung kebutuhan kalian kalau misalnya kalian mainnya cuma game yang RPG atau game yang enggak perlu apa namanya ya buat kecepatan seperti kalian main game PUBG ataupun main game FPS yang cepat-cepat itu kalian bisa pakai di FPS 30 aja tapi kalau kalian mainnya game perang-perangan atau tempat-tempatan yang framenya padat banget nah itu disarankan pakai 60fps biar nggak coppy atau kan lagging dia pas orang nonton live streaming kalian Oke kita bakalan lanjut ke hotkey nah di hotkey sendiri karena pasti udah tahu ini gunanya buat mempermudah kalian misalnya kalian mau setting live untuk tombol start streamingnya apa abis itu stop streaming apa ini kalian bisa tinggal masukkan aja tinggal kalian klik abis itu kalau pencet tombol apa di keyboard kalian misalnya kalian pengen start streamingnya pencet tombol enter misalnya seperti itu nanti kalian bisa klik aja besok pencet enter itu ini biasanya gampang banget buat nyeting untuk kemudahan kalian sendiri ini sesuai kebutuhan aja sih dan kita bakalan lanjut ke Advance nah disini gua bakalan agak lebih lebih detail jelasin disini ada general process purity disini itu maksudnya untuk kinerja dari prosesor kalian untuk prosesnya itu sendiri ada pilihnya dari high above normal normal below normal dan idle gua saranin kalau kalian misalnya PC nya emang killer atau misalnya high-end kalian bisa pakai normal kalau misalnya kalian medium range medium high gininya kalian bisa pakai above normal kalau misalnya kalian agak apa namanya potato ke PC kentang kalian bisa pakai di high untuk settingan prosesor purity nya oke dan sini di videonya ada render ada directs 3d 11 ini kalian default aja diamin disini juga pakai NV12 ini udah default untuk color space-nya kalian pakai yang 709 Oke dan juga di color range-nya kalian pakai patrial aja kalau kadang-kadang ada juga di tutorial lainnya tuh mereka bilang pakai full nah itu tergantung ya kalau kalian enggak terlalu suka yang terlalu pop up color nya kalian lebih pilih patrial kalau full itu dia terlalu detail jadi kalau dari warna sendiri itu kadang-kadang dia terlalu pop up jadi agak kurang suka gua untuk gambarnya di live streaming jadi gua lebih suka tuh color range itu tetap patrial ya itu tergantung selera kalian masing-masing tapi gua saranin sih pakai yang patrial aja oke recording kita nggak usah ini stream delay nah ini eh gua bakalan jelasin juga di stream delay ini maksudnya streaming delay ini akan membantu kalian semisalnya kalian koneksinya itu putus nyambung atau nggak stabil ya jadi dia bakalan membantu kalian untuk gambarnya tuh ada selang waktu buat kalian untuk rekonek lagi untuk live streamingnya biasanya gua sering juga ngekepin di sini gua pakai itu tiga menit buat dilainya dan juga ini berfungsi juga kalau kalian nggak ada in turnamen itu kan biar orangnya nggak spionan ataupun melihat live streaming kalian lagi main dia ikut turnamen itu nantinya dia nonton juga kan nggak nggak bagus ya nanti bisa udah ditahuin mutub posisi dari musuh-musuhnya dia jadi kita disini juga fungsinya delay itu buat yang ikut nonton atau persetanya ingin curang tuh kita batasin biar di mereka nggak bisa berbuat curang ya dan juga untuk artu otomatical reconnect nah nih juga udah di enable otomatis dan kita disini gua pakai delaynya tuh 30 second ya karena maksimalnya 30 second di sini dan retricin maksudnya pengulangannya misalnya koneksi kalian tiba-tiba mati gitu eh pas di peta saat di tengah-tengah live streaming kalian nah dia tuh nggak bakalan terputus ya untuk live streaming kalian karena kalau masih eh apa ya terbuka OBS nya dia nggak bakalan terputus dia 30 detik sebelumnya itu dia bakal ngulang-ngulang terus sampai 20 kali jadi itu masih ada spare waktu kalian 20 berarti sekitaran ada lima menitan buat kalian untuk mengembalikan koneksi kalian dan itu live streaming bakalan lanjut otomatis jika koneksi kalian sudah normal lagi nah itu untuk fungsinya otomatical reconnect dan retric delay itu dan juga maximum retric dan network disini eh kita biarkan default ya karena kadang-kadang kalau kalian pilih boleh aja sih kalian pilih eh kalian mau pakai wifi kalian ataupun lan tapi gua sendiri lebih rekomendasi default karena kadang-kadang kalau udah kalian pilih disini salah satu ini kadang-kadang nanti bakalan terjadi error guys untuk kalian pas mau start streaming seperti itu itu biasanya kalau kalian pilih salah satu tapi lebih baik default aja karena sudah pasti dia bakalan nyari otomatis dari OBS sendiri eh bakalan connect ke LAN pertama baru dia ke WiFi dan disini ini biarkan aja di dematical change bitrate eh ini maksudnya gua bakalan jelas juga walaupun ini nggak perlu dihidupkin di dematical change bitrate ini maksudnya misalnya kalian live streamingnya tadi kan kalian setting bitrate itu di 3000 terus tiba-tiba koneksi kalian dari 10 Mbps itu down jadi 5 MB misalnya nah fungsinya dematical change bitrate itu nanti dia bakalan ngedownin juga bitrate kalian otomatis tanpa kalian harus ubah lagi ke settingan OBS nya nanti kalau koneksi kalian udah normal lagi ke 10 MB dia bakalan normalin lagi bitrate kalian yang dari bisa 3000 tadi turun koneksi kalian terus dari OBS ini akan turun kualitasnya bitrate misalnya di 1500 dari setengahnya nah nanti kalau koneksi kalian udah naik nanti lagi 10 MB normal dia bakalan kembali lagi ke 3000 gitu itu fungsinya untuk dinatical change bitrate eh enable network ultimate automation disini dia bakalan lebih ngambil bandwidth kalian untuk dipakai untuk live streaming jadi ke game itu bakalan yang berdampak nanti jadi gua nggak gua nggak rekomendasiin buat hidupin kecuali emang PC kalian itu koneksinya semuanya untuk live streaming dan kalian mainnya tuh di HP misalnya itu nggak papa untuk dicentang ini ah selain itu ada source ini juga kalian bakalan centang biasanya nggak dicentang juga nih dicentang aja ini jadi membantu kalian dari software pihak ketiga dari Nvidia ataupun IMD nya itu buat lebih mau optimalisasi kinerjanya pada saat live streaming oke dan ada hotkey ini nggak bisa di disable udah sekian dulu untuk di bagian settingannya ya untuk settingan buat live streamingnya dan kita bakalan lanjut ke scan ini bakalan agak panjang videonya di scan sendiri ini banyak pilihannya ada bisa di rename dulu ya misalnya ini layar utama pertama nah disini ataupun kalian pengen nambahin misalnya kok sebelum kalian nampilin muka untuk live streaming kan kalian harus ada openingnya dulu misalnya sini opening kalian buat scan-nya nah ini bisa kalian tarik sering berhutan dan sudah jelas setiap kalian live streaming pasti bakalan ada endingnya jadi kalian buat juga lagi satu ending untuk scan-nya di sini udah ada tiga scan yang kalian lihat ada opening, layar utama dan juga ending kalau kalian pengen bikin yang pas kalian misalnya mau tetap live streaming tapi kalian mau tinggal bentar nanti bisa juga buat scan-nya itu nah disini gua bakalan sedikit bahas untuk openingnya disini kalian bisa tambahin langsung misalnya untuk tampilan awalnya misalnya misalnya seperti gua bakalan ambil gambar ya image disini gua bakalan image dan gua bakalan bros misalnya di di manajemen gua ya di itu ayo bar bar misalnya untuk backgroundnya seperti ini ya misalnya misalnya seperti ini background nah ikan kebesaran nih misalnya dari gambar kalian nah ini tinggal gampang banget kalian tinggal klik kanan aja di image nya ini terus cari transform dan ke pilih fit to screen nah nanti dia bakalan menyelesaikan dengan ukuran dari layar live streaming kalian setelah itu biar dia nggak geser pas kita nyetting yang lain kalian klik tombol gembok ini ya di samping mata ini ya nah ini jadinya dia nggak bakalan pindah-pindah kalau kalian klik-klik nah sekarang baru kalian bakalan tambahin misalnya di opening apa misalnya ibar baru follow misalnya kalian mau tambahin video misalnya video misalnya seperti ini ya gua media source itu buat video di sini kita bakalan nambahin video video misalnya misalnya TVC misalnya seperti ini ya kita bakalan matiin suaranya dulu nah seperti ini misalnya kalau mau tambahin untuk opening kalian misalnya nah bisakah seperti ini untuk openingnya misalnya kan kerennya jadinya untuk opening sebelum kalian mulai emang bener-bener nampilin muka di webcam setelah itu bisa kan kalian pindah ke utama nih nah di utama ini kalian bakalan setting langsung untuk facecam habis itu background di layar utama kalian habis itu untuk tampilan dari game kalian nanti bakalan kalian langsung setting di sini untuk webcamnya kalian pilih video capture dan pilih untuk Logitech C310 disini gua pakai webcamnya C310 langsung aja kalian sesuaiin aja di sini oke nah di sini untuk webcamnya atau kalian pengen nambahin untuk misalnya backgroundnya juga di sini kalian bisa tambahin perklik ini bisa seperti ini kalian ubah lagi ke kanan suklik tanpa fitur screen nah ini kan webcam tadi kan ketumpuk ya jadi kan tinggal tarik aja ini nah ini urutannya misalnya kalian background usahakan paling bawah dari semua yang kalian buat nah seperti ini biar dia tetap kelihatan guys oke di sini ini keatur kameranya seperti ini untuk lapilan live streamingnya biasanya tersebut kalian bakalan eh taruh ini untuk gambar game misalnya di sini ya eh turut kita lock dulu nah itu kembalan game itu kalian bisa taruh di sini aja misalnya di sini kalian mau taruh gamenya terus kamu sambil interaksi dengan penonton seperti itu dan juga untuk endingnya bisa kalian tambahin juga seperti yang tadi seperti opening misalnya kalian mau misalnya daftar yang donasi kalian ataupun misalnya apa ya misalnya kayak siapa paling banyak kasih donasi abis itu atau nggak iklan juga bisa kalian taruh di ending sebelum kalian selesai live streamingnya jadi seperti itu aja sih untuk settingan buat kalian yang pengen awal-awal memulai live streaming mau di YouTube di Facebook di Twitch dimanapun platformnya itu settingan yang gua kerekomendasiin buat kalian pemula maupun yang udah advance ya maupun yang PC nya kentang ataupun udah medium-high ataupun high-end penyelesaian gua udah sangat mendetail banget dari awal dan semoga ilmunya itu bermanfaat buat kalian yang pengen memulai dunia live streaming oke dan sekian dulu untuk tutorial untuk kali ini kita bakal lanjut lagi tentang tutorial OBS nya di next video berikutnya oke jadi tetap stay tune terus di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan share video ini biar bermanfaat bagi semua orang teman-teman kalian apun kalian sendiri oke bye bye